Jangan lupa subscribe di Youtube channel Metro TV News dan juga nyalakan notifikasinya. Sementara itu ruas Tol Cisumdawu sebanyak 61 km siap digunakan pada arus mudik lebaran 2022. Pada arus mudik tahun ini baru seksi 1, 2, dan 3 yang akan digunakan untuk para pemudik. Wakil Bupati Sumedang, Erwan Setiawan menyatakan rencananya pada seminggu jelang arus mudik Tol Cisumdawu dari pintu gerbang Tol Cilenyi hingga pemulihan siap dibuka. Dan hanya digunakan pada siang hari karena kondisi jalan tersebut rawat longsor. Erwan menambahkan untuk teknis pelaksana arus mudik nantinya jalur yang digunakan satu arah, yakni H-7 sampai dengan hari H yang dibuka dari arah gerbang Tol Cilenyi hingga Cimalaka. Dan arus balik dari arah Cimalaka ke gerbang Tol Cilenyi dan diprediksi akan terjadi kepadatan 4 hari jelang lebaran. Dirinya juga mengimbau kepada para pemudik untuk berhati-hati karena ada beberapa ruas jalan tol yang nanti dilintasi belum stabil. Bahkan ada titik rawan longsor yakni di desa Sirna Mulya dan desa Mulya Sari. Insya Allah H-7 atau disesuaikan dengan keadaan lalu entas mudik, Tol Cisumdawu dari oleh pemulihan sampai sembedang kota ini akan dibuka. Dan itu pun dibuka hanya siang hari saja mengingat kondisi lapangan belum memungkinkan untuk dipakai malam. Karena masih ramai.